Hah, dimana sih bocil ya? Aku tidak menemukannya Hah, dari sini yang terlihat cuma bola-bola Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Ini sudah siap, aku sudah membaca banyak cerita Tapi dimana Mio, Atong, dan Anto ya? Eh, sebaiknya aku pergi cari mereka Mereka ini entah sembunyi dimana Bukannya mau belajar, pasti mereka lagi bermain Eh, aku harus cari, mungkin mereka lagi main game Wah, tidak ada, dimana kira-kira si Mio ya? Wah, ternyata di sini Hei, Anto, dimana si Mio? Mio dan Atong lagi duduk di taman Eh, lagi duduk di taman? Wah, mereka ini lagi makan enak ternyata Hei Mio, aku juga mau makan Kamu ada membeli makananku atau tidak? Tidak kakak, aku tidak membelikan makananmu Ya, kalian makan siang hanya berdua ya? Iya Yuta, ini makanannya enak Mio belinya di Umat Wah, kalian ini mengecewakan sekali Padahal kan perutku masih lapar Kalau kamu mau makan, pergi saja beli di Umat kakak Hah, ya sudah deh Kalian kenapa tidak mengerjakan PR? Nanti saja, berikan kami contekan Apa? Berikan contekan? Ah, tidak mau ah Kamu tidak belikan aku makanan Tapi mau contek pekerjaan PR-ku Eh, tidak mau Tidak mau Karena aku sudah mengerjakan PR Sebaiknya aku pergi main game saja Tapi aku tidak bisa main mabar Soalnya mereka tidak main game Hei Anto, mau main game tidak? Eh, Yuta, boleh Yuta, boleh Kalau begitu, ayo kita main PC-nya kan ada dua Satu di kamarku Satu lagi di kamar kakak Sakura Eh, kalau begitu aku mainnya di mana ya? Eh, aku main saja deh di kamarku Biarkan saja si Anto Main di kamar kakak Sakura Kalau begitu, aku sudah bisa main mabar dengan si Anto Kak Yuta, tolong belikan odol gigi di Umat Soalnya pasta giginya sudah habis Loh, kamu kan bisa pergi sama si Anto atau Atong Pergi saja ke Umat beli pasta gigi, Mio Kami lagi bermain, kakak Ya, kalau begitu ya sudah Nanti saja aku belikan Ingat ya, kalau kamu tidak beli Nanti kita tidak bisa gosok gigi Nanti kalau tidak gosok gigi Pasti nanti giginya pada rusak semuanya Ayo Mio, kita main monopoli Iya, kakak Yuta saja yang belikan Kita main monopoli saja bertiga Iya Mio, iya Mio Aduh, kenapa sih Mio itu mentang-mentang adik? Dia sama sekali tidak mau bertanggung jawab hanya untuk membeli pasta gigi Baiklah, kalau begitu biar saja Aku yang pergi beli Mereka ini pekerjaannya Mikirnya hanya main terus Eh, eh, langkah enaknya Kalau aku saja yang jadi adik Kenapa aku harus menjadi kakak Dan menjaga Mio Eh, ya sudah deh Mau bagaimana lagi Kalau tidak ada pasta gigi Nanti kami tidak bisa gosok gigi Aku akan segera pergi saja deh ke Umat Malam ini sepi sekali Hihihi Tidak ada yang bisa kuganggu Aku inginnya mengganggu anak-anak bocil Tapi kenapa tidak ada yang lewat ya Ah, akhirnya sudah sampai di Umat Eh, ada bocil di sana Eh, suara siapa? Siapa yang memanggilku? Mungkin hanya perasaanku saja Kakak Mami, aku butuh pasta gigi Tidak ada yang rasa pedas Ada Yuta rasa stroberi dan melon Coba setiap kamu periksa di belakang Ah, yang mana? Kalau Mio kan tidak bisa yang rasanya pedas Di mana pasta giginya ya? Ah, ini dia Kenapa malam sekali kamu ke Umat, Yuta? Iya, tiba-tiba Mio mau gosok gigi Katanya pasta giginya habis Jadi aku yang harus membelinya Ya sudah ya, kakak Iya, Yuta, terima kasih Eh, Mio ini Hei, bocil, bocil Siapa yang manggil aku bocil? Aku ini bukan bocil Bocil, bocil Di mana sih? Hei, keluar Jangan cuma suara saja Bocil, bocil Eh, ya sudah deh Ini siapa? Tidak mungkin Mio yang mengikutiku ke Umat Dan tidak mungkin sejahil itu Mio kan tidak suka pergi ke Umat Apalagi kalau sudah malam begini Bocil, bocil Kenapa terus terdengar suara bocil sih? Eh, menyebalkan sekali Eh, kalau sudah begini Aku akan segera gosok gigi Kemudian aku akan tidur Apa mungkin tadi ada suara hantu yang mengikutiku? Eh, tidak mungkin Wuh, Yuta, Yuta Kenapa? Kamu bau sesuatu, Yuta Ada yang menempel kepadamu Eh, dogi ini semarangan bilang Hei, Mio Aku sudah belikan nih Odol giginya Kamu bisa gosok gigi ya? Eh, iya kakak Terima kasih Kalau begitu Kalian bertiga Jangan main terlalu malam Aku sudah makan Sekarang saatnya gosok gigi Biar saja Aku yang gosok gigi duluan Biar nanti tidak usah berebut sama Mio gosok giginya Gosok giginya sudah selesai Wah, lumayan Gigiku sudah tampak putih Kalau begini Aku akan bersiap untuk tidur Eh, Mio pasti tidurnya kan di sini Satu ranjang Yang di sebelah Eh, biar saja Anto atau atong yang tidur di bawah Aku mau tidur Kalian cepatan saja sana gosok gigi Kakak Yuta sudah tidur Kita kan sudah bermain tadi monopolinya Kalau begitu Bagaimana kalau kita gosok gigi Kemudian tidur Iya Mio Iya Mio Besok kita main lagi Mio Ini kan lagi libur panjang Hah, kakak Yuta baik sekali Dia mau membelikan kita pasta gigi Ah, bocil itu tinggal di sana Aku akan pergi ke rumah mereka Aku akan mengganggu bocil-bocil Hih Rumahnya ternyata ada di sini ya Wah, rumahnya bagus sekali Tapi, di mana bocil itu Coba saja aku periksa Hah, apa ini Hah, banyak sekali pohon-pohon di sini Hah, ternyata dia lagi tidur ya Apa dia tinggal seorang diri di dalam rumah Sebaiknya aku masuk saja ke dalam rumah Ada bocil Aku mau ganggu bocil Wuh, ada hantu Ada hantu Ada hantu Hah, kamu bisa melihatku Iya, ada hantu Ternyata benar Kata manusia Kalau dogi bisa melihat hantu Hebat sekali matanya Wuh, aku takut hantu Eh, kenapa dia malah pergi Aku takut Ada hantu, ada hantu Kenapa harus takut kepada aku Hei, tunggu Hah, dia malah pergi Eh, ya sudah Kalau begitu Aku akan mencari Apa ada lagi bocil di dalam rumah ini Hei, ayo cepat gosok gigi, Anto Iya, Mio Hah, ada bocil lagi di sini Hah, ada empat bocil Yah, apa itu Anto-Anto, lihat di sana Ada hantu Iya, Mio Itu hantu Mulut robek, Mio Kalian mengenalku ya Ya, ayo kita kabur Ya ampun, ada hantu Kenapa tengah malam begini Malah ada hantu masuk ke dalam rumah kita Hah, kakak Yuta bagaimana Dia kan sedang tidur Aduh, Mio Mio bikin kaget Ada hantu mulut robek Iya, aku juga melihatnya Ya ampun Tapi kakak Yuta bagaimana Kenapa hantu bisa masuk ke dalam rumah Apakah dia mencari si Yuta Yuta di mana Dia masih tidur di dalam kamar Ya ampun, cepat Seharusnya dia keluar Kenapa dia malah ada di dalam Kita tidak boleh masuk ke dalam rumah Soalnya, hantu mulut robek itu ada di dalam sana Di mana bocil yang sudah aku temukan Di dekat So serbah Dia tidak ada di manapun Aduh, aku tiba-tiba terbangun Eh, kenapa sih Anto dan Atong Belum juga tidur Sebaiknya aku pergi mencari mereka Mungkin lagi makan ya Eh, ternyata kamu ada di sana Eh, ini siapa Kenapa ada kakak-kakak Tapi masuk ke dalam rumah Aku si hantu mulut robek Eh, hantu mulut robek Tidak Eh, Mio Mio Eh, jangan kabur Mio, kamu di mana Hah, Mio tidak ada Oh, Mio Eh, mungkin saja Dia pergi keluar ya Aduh, gawat ini Kenapa Mio pergi malah meninggalkanku Hah, ada hantu mulut robek Ada hantu mulut robek Aku akan sembunyi saja di dalam kolam berenang ini Aku takut Eh, eh, di mana aku sembunyi Mungkin sembunyi di sini Si hantu itu tidak akan tahu Kalau aku sembunyi di dekat sini Kakak Yuta kenapa belum keluar Eh, Anto, Atong Ayo kita segera masuk cariin kakak Yuta Jangan, Mio, jangan Eh, kalau begitu kita harus sembunyi di mana Ayo ikut denganku Kita akan sembunyi saja di atas atap rumah Aku mau masuk ke dalam lantai dua Tapi Aduh, malah terjatuh Anto, Atong Cepat lekas naik Kita harus naik ke lantai dua Aku mau sembunyi saja lewat atap yang di atas Mio, Mio, Yuta belum keluar Belum keluar Iya, aku tahu itu Karena itu kita harus sembunyi di sini Kalau kita di atas atap ini Kita tidak akan ketahuan Apalagi kalau di lantai dua Itu jelas-jelas tidak akan ketahuan Berani sekali Mereka pergi Tidak menungguku Dasar si bocil Di mana yang tadi anak perempuan itu ya Hah, ini tombol apa Aku mau naik Tidak bisa Di sini ada pintu Hah, kalau begitu aku cari saja Anak laki-laki tadi yang membeli pasta gigi Hah, si dogi tadi sudah kabur Di mana dia Aku akan mencarinya Hah, hah, hah Ya, ya ampun Hantu itu ada di sini Mio, Mio Kata kamu Ada pintu Di mana Kita harus ke lantai dua Kita sudah berhasil masuk Lewat pintu dari atas atap Tapi kita tidak bisa Turun Lihat Di sana Mio, Mio Di sini aman Mio Eh, tapi kakak Yuta di mana Aduh, kakak Yuta Mudah-mudahan Antutu tidak tahu Kalau kita sudah menembus ke lantai dua Eh, kenapa mereka tiba-tiba menghilang , hah Di mana si bocil ya Aku tidak menemukannya Hah, dari sini Yang terlihat cuma bola-bola Di mana si bocil laki-laki itu Aku harus menemukannya Ya ampun Aku melihat si hantu Aku kalau sembunyi di sini Kalau dia naik lewat tangga Aku bakalan ketahuan Eh, di mana dia Di mana dia Bagaimana ini Sebaiknya aku pindah tempat saja Kalau aku sembunyi di belakang ekor bebek ini Ah, aku harus lebih menunduk deh Supaya tidak ketahuan Tidak ada Mungkin aku akan turun Eh, di mana Si bocah perempuan itu juga tiba-tiba menghilang Atau sebaiknya aku coba cari Ya, ternyata mereka ada di lantai dua Kalian, bagaimana caranya masuk Oh, Mio-Mio lihat Itu si hantu Dia tidak bisa menembus tembok Padahal kan dia hantu Ini kaca, Mio Ini kaca Iya aneh, harusnya kan kalau hantu bisa menembus tembok dan kaca Dia sudah ke lantai dua Aku tidak bisa naik Eh, percuma Aku jadi hantu Tapi kenapa sama sekali tidak bisa menembus apapun Mio-Mio, kita menang Mio Tapi kakak Yuta di mana? Kenapa dari tadi dia tidak kelihatan? Wah, si hantu Cepat Bukakan Aku mau masuk Aduh, kakak hantu Kalau kamu lapar, pergi makan saja Jangan memakan kami Ih, Mio lihat Mulutnya robek Mulutnya robek Aku tidak makan bocil Tapi aku lapar Eh, aku akan pergi ke dapur Mencari makanan dulu Mungkin ada sesuatu yang bisa aku makan Eh, ternyata ada makanan Aku akan makan dulu Mereka tidak akan bisa kemanapun Yah, gawat Kalau begini, kita tidak bisa kemanapun Aduh, Mio Di mana Yuta? Kak Yuta Kak Yuta bangun Kamu di mana? Kakak Yuta Wah, kelihatannya aku aman Aku tidak mendengar lagi suara si hantu Barangkali dia sudah pergi ya Aku harus cepat ini Kenapa hantu malah menemuiku di rumahku? Pasti dia mengikutiku dari Yuma Di mana si Mio? Kakak Yuta Kakak Eh, suara si Mio Loh, Mio Di mana hantunya Mio? Dia lagi makan di dapur, kakak Kalian kenapa malah ke lantai dua? Kami tadi sembunyi di atap Tapi menembus sampai ke lantai dua Hah, kalau begini kita tidak bisa keluar kemanapun Kakak, bagaimana cara mengusir supaya hantu itu pergi? Aku juga tidak tahu Tapi aku mau sembunyi dengan kalian saja Aku tadi sembunyinya di kolam berenang, Mio Kalau begitu, naik saja ke lantai dua Lewat atap, kakak Aduh, lebih baik aku sama dengan Mio saja Tapi nanti kalau misalnya tidak bisa keluar bagaimana? Ah, nanti saja urusannya Yang penting aku harus ke atap dulu Di sini kan ada pintu Aku harus turun lagi Supaya bisa tembus ke lantai dua Sudah tembus? Hei, Mio Aku sudah di sini Ya, kakak Kenapa kamu ikut turun ke sini? Kita bagaimana keluarnya? Makanannya sudah Hei, kalian bocil Semuanya malah ada di sana ya Ah, itu dia yang tadi beli pasta gigi Ih, kakak Lihat hantunya Melutnya robek Iya Aku kan si hantu melut robek Aku mau naik ke atas Aduh, tidak bisa Kenapa ini sempit sekali? Jangan datang, jangan datang Ih, sudah pagi Ada ayam yang berkukok Aku harus pergi Kenapa ayam yang berkukok itu? Malah pagi-pagi Menandakan sudah pagi Aku harus cepat pergi Besok malam aku akan datang lagi ke rumahnya Hah, mereka bisa kabur Tapi tidak untuk malam berikutnya Ah, ayam berkukok Itu tandanya sudah pagi Jadi si hantu melut robeknya pergi Iya, kakak Masalahnya sekarang Bagaimana caranya kita mau keluar dari sini? Yah, semuanya malah di sini Tidak bisa kemanapun Aduh, kita kan tadi maksudnya lewat atap Ah, binggir-binggir Biar aku parkur saja Mau parkur lewat mana? Hah, kalian ikuti aku Aduh, harusnya kita tadi keluarnya lewat sini Mio Nanti kamu ajak Anto dan Atong Untuk lompat lewat sini Hah, hantu kan tidak bisa lewat sini Tapi kita kan bisa Tuh, lihat Kalau begini kan kita bisa keluar Cepat Ayo, tak enak Dia bisa parkur, dia bisa parkur Eh, benar juga Kita harus lewat sini Tapi Mio, kalau malam besok Hantunya datang bagaimana? Eh, kita sembunyi lagi di sini Mau bagaimana? Ayo ikut denganku Nah, kalau begini kita bisa turun Aduh, merepotkan Kamu yang merepotkan Kenapa kamu malah membawa hantu ke rumah kita? Loh, siapa yang suruh aku pergi beli pasta gigi? Itu kan kamu Mio Eh, kamu ini Gara-gara kamu Makanya hantu sekarang tahu rumah kita Eh, kenapa aku yang disalahkan? Padahal kan aku membantumu membeli pasta gigi Tapi kan kamu yang membawa hantunya pulang ke rumah Eh, besok-besok kamu saja yang pergi beli pasta gigi ya Jadi biar hantu saja yang ikutin kamu Hah, gara-gara Mio Padahal dia yang minta beli pasta gigi Kenapa aku yang disalahkan? Oke, teman-teman Siapa kira-kira yang bersalah? Sehingga hantu mulut robeknya Ikutin Yuta pulang ke rumah Si Yuta atau si Mio Sekian dulu video Dunia Mecha Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya teman-teman Eh, sekarang bagaimana? Yuta, tolong Yuta Kami tidak bisa parkur Tidak bisa parkur Aduh, kalau tidak bisa parkur Ya sudah Kalian tunggu saja di atas sana Eh, tidak Yuta Yuta Kakak, kenapa kamu malah menaikkan? Tuh, kalau sudah menaikkan turun sendiri Kenapa harus repot-repot parkur? Aduh, si Mio ini Hah, sudah pagi Tidurku kurang Jadinya terganggu Tidurku, ha Kakak